Terima kasih. Enggak. Jadi itu jalannya gini loh. Jalannya gimana? Jalannya gimana? Oke. Jadi pegang tangan begini. Terus ceweknya gini? Enggak. Enggak. Coba diperhatikan itu. Oh, oh, oh. Ketak, ketak. Gini. Ceweknya gini. Itu tangannya itu dua tuh. Coba lihat tangannya dia begini. Tangannya gini sih. Pake empon gitu. Jadi siapa? Cewek itu siapa? Enggak itu temen. Jadi itu rame-rame. Jalan pergi nonton. Oh, pergi nonton. Iya, terus rame-rame. Ada juga orang kantor. Jadi saya suka ngajakin temen-temen. Ini temen apa? Temen kamu di mana? Temen-temen aja, temen biasa. Temen biasa ya? Iya, itu rame-rame kok ada sekitar 5-6 orang sih yang pergi. Oh, kamu jadi enggak lagi PDKT sama perempuan? Enggak, enggak. Enggak. Ngapain juga PDKT? Kenapa emang? Ya enggak perlu. Enggak perlu? Kamu udah punya cewek emang? Maksudnya ngapain juga PDKT. Ngapain PDKT? Jadi kamu kalau punya pacar enggak pake PDKT? Ya... Nanti kalau misalkan ada yang udah cocok, ya insya Allah langsung. Langsung? Oh, gitu? Laki-laki yang gentleman begitu loh. Tunggu, tunggu. Daripada di-papain, kamu perempuan mau di-papain atau? Enggak, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu kita liat. Kan misalnya ketemu cewek nih. Emang enggak kenalan dulu? Kenalan kan? Kenalan. Terus gitu, minta nomor teleponnya? Minta. Minta. Terus ngapain, kamu sukanya apa gitu? Iya kan? Itu namanya PDKT. Bukan. Maksudnya enggak usah pacaran. Oh, enggak usah pacaran. Enggak usah nonton ke bioskop gitu, enggak usah ya. Eh, perlu diajak lagi ke restoran. Iya. Kamu tes dulu. Takutnya dia enggak mau. Kan tau-tau misalnya ada sesuatu yang kamu enggak suka dari cewek itu, taunya gimana ya? Ya, berteman aja sih sama siapa aja. Oh, berteman aja. Teman-teman lebih kenal, kadang-kadang lebih kebuka gitu ya. Maksudnya dalam artian enggak ada yang... Ditutup-tutupi. Iya, enggak ada yang fake. Tapi kalau udah niatnya? Ketemu kayak gini nih, di depan kita lady banget gitu ya. Terus di belakang lain cerita. Aku tapi kalau di hadapan Andi Arsia, aku pasti akan jadi lady banget. Eh, tapi perempuan ini benar enggak inisialnya SA? Siapa? Salah, salah. Salah, oh bukan. Bukan, berarti bukan. Emang kenapa sih? Kok tau dari mana SA? Iya kan kita... Terus sarjana hukum. Kan ada orang komentar-komentar kan kita pengen tanya langsung orangnya benar atau enggak. Tapi kamu tahu ya bahwa di bawah foto ini, itu banyak sekali perempuan-perempuan patah hati gitu. Oh iya? Ada kan perempuan-perempuan patah hati yang enggak, aduh kayaknya ada cowok ini ya, high quality jomblo yang udah punya pacar itu banyak yang enggak patah hati gitu. Oh gitu, gimana perasaan kamu? Nih nih nih, jangan ada dia di antara kita bang. Itu siapa? Ada lagi bilang gini, potek hati saya bang. Ada lagi, wah hancur saya bang. Uh nih, lihat, aduh ke temennya. Lucu-lucu. Potek hati ini gue. Ini siapa sih gitu. Gue kak. Ada yang ngaku, itu gue kak. Sakit gak berdarah. Sakit tapi tidak berdarah. Itu mah adiknya kak. Hampir hati adiknya remuk bang. Aduh banyak yang patah hati ngeliatnya termasuk aku tapi gak jadi patah hati pas tau itu adiknya. Itu mah adik kamu? Bukan. Bukan, patah hati lagi. Bukan foto yang ini kali, maksudnya. Waduh. Oh ya, ada dua, ada dua. Satu yang dia sama adiknya. Kalau yang perempuan ini, ya kita gak tau deh ya. Kalau patah hati ya diobatin lahir. Oke, nah sex berikut. Rumi dikasih. Saya sih gak pernah maksud untuk menyakiti siapapun. Iya, gitu ya. Tapi. Gak usah disakitin. Pantes sampai sekarang dia belum punya pacar. Dia gak mau menyakiti hati siapapun kayak gitu ya. Nih, ada lagi artikel Citra Kirana mengaku cocok dengan Andi Arsil. Nah. Kalimat ini kemudian berkembang banyak ya. Padahal mungkin cocok main sinetron. Iya. Gimana rasanya kamu bertahun-tahun main sama Citra Kirana dan banyak orang yang berharap kalian tuh bener-bener bisa menjadi jodoh di dunia nyata? Hmm, ya bangga sih ya. Bangga. Maksudnya dengan siapapun kita bermain terus bisa klop, bisa kemistrinya dapet. Ya suatu hal yang membahagiakan sih. Kebebanan gak? Tanya-tanya. Enggak sih sebenarnya. Kan ada kadang-kadang gini kamu pacaran, kamu netizen pengen kamu pacaran sama Citra Kirana. Nah, ternyata kamu pacaran sama orang lain. Terus dibawah langsung gini. Kak, saya gak setuju sama yang ini. Yang ini gak cocok sama Kak. Ini pacarnya kurang cakep gitu ya. Gitu-gitu-gitu. Gimana tuh? Kalau jodoh, rezeki, sama kematian ya Allah yang atur gitu kan. Jadi bukan netizen yang atur ya? Bukan netizen yang atur. Tapi kalau misalkan mau memberikan pendapat, ya boleh aja sih, sisa saja. Selama itu dalam suatu batasan yang ada. Tapi Citra Kirana kalau sama cowok lain terus bilang, ada gak yang ngetekan kamu? Aku lebih suka sama Andi Arsail. Citra gak boleh sama yang A-A-A. Siapa namanya? Ali E. Citra gak cocok sama Ali, cocoknya sama Andi E. Gimana gitu? Ini sampai ada netizen yang bikin, ini ya mukanya kamu disautuin sama mukanya Citra. Dia bilang mirip. Mungkin karena keseringan main sinetron bareng jadi mirip. Iya sih mungkin. Karena bareng Citra itu intens banget malah yang di sinetron yang kemarin. Itu kurang lebih... Cantik loh kalau kalian dijadikan satu. Cantik. Iya sama Citra kan lima tahun bareng gitu. Pasangan suami istri. Pasangan suami istri di sinetron. Iya mulai dari pacaran sampe nikah sampe punya anak dua gitu. Gak pernah ada cinta lokasi gitu. Agak deg-degan gimana gitu suatu hari. Di suatu hari gitu. Kayaknya gak ketemu dia. Karena karena kamu tiap hari main sinetron ya. Kayaknya ada yang aneh nih gak ketemu dia gitu. Pernah gak kayak gitu tuh? Correct terus. Pernah gak? Pernah gak? Kalau cinta lokasi, ya cinta sama lokasi Citi tiap hari loh. Bukan cinta sama yang ada di lokasi. Dia berusaha ngeles. Cinta sama yang ada di lokasi Citi. Nah intinya ya baik sih Citra. Dia udah takut aguh. Gak gue di komenin apa lagi nih di bawah Instagram Eika. Oke next yang berikut. Artikel yang berikut set. Apa lagi nih? Cerita Andi Arsil ingin jadi penulis cerita sinetron. Jadi Andi Arsil ini aku baru tau loh. Dia itu punya tiga gelar ya. Gelar apa? Sarjana fisika, sarjana ekonomi. Satu lagi sarjana? Apa ya? Lupa. Elektro. Teknik informatika. Teknik informatika. Sampai lupa loh. Hebat loh. Dia kebanyakan. Dia kapan kuliahnya ya? Sekarang ngambil S2. Dia nulis tiga buku. Jadi motivator juga ya. Sekarang udah bulan September. Abis tulis novel. Tulis novel gak? Itu untuk generasi sembilan puluhan. Jadi classback. Generasi di atas aku lah ya. Oke terus. Jadi masa-masa transisi. Itu lucu. Jadi anak kos-kosan. Oh tentang anak kos-kosan. Kamu lagi nulis. Jadi sebenarnya obsesi kamu dalam kehidupan ini apa sih? Kamu kuliah tiga macam yang beda-beda gitu. Gak ada hubungannya. Sebenarnya ilmu manajemen itu bisa masuk mana aja sih sebenarnya. Fisika? Kalau fisika suka. Karena pernah memang juara lomba fisika. Suka banget fisika. Sampai sering sih dapat 10 di ujian. Oh iya iya. Dia pernah juara satu di satu olimpiade kan? Olimpiade Fisika pernah. Terus kalau teknik informatika? Teknik informatika dulu ingat sama Bill Gates. Sampai yang menguasai teknologi ya. Ya untuk masa depan informatika itu bagus sih. Oke oke. 10 tahun dari sekarang Andi Arsil. Kamu membayangkan seorang Andi Arsil itu udah jadi apa? Alhamdulillah hampir semua tercapai. Mungkin 10 tahun ke depan sudah punya istri. Sudah punya anak-anak. Dalam hal karir? Ya dalam hal karir masih eksis. Masih di sinetron. Startup semua. Startup bisnis-bisnis saya makin berkembang. Udah banyak. Ini terus pengen keliling dunia sama keluarga. Oh gitu. Sama istri sama anak. Jadi sekarang yang kamu siapkan ini salah satunya adalah ingin keliling dunia. Gitu ya. Amin. Impian kan? Amin. Amin 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 loh. Jadi mana yang paling kamu suka? Penulis buku? Kamu motivator juga ya? Memberikan sharing tentang bisnis. Tentang bisnis ya. Terus abis itu main sinetron. Ini mau nulis cerita. Naskah sinetron. Apa yang menurut kamu itu aku banget? Semuanya sih ya. Maruk ya kamu ya? Kok dulu maruk sih? Iya banyak semuanya mau dijalanin. Iya. Maksudnya kan hidup kan bukan multiple choice kan. Yang harus A, B, C, D gitu kan. Kalau bisa. Lagipula Allah kan meminta kita setelah kamu melaksanakan sholat gitu. Bertebarlah ke muka bumi ini untuk mencari rezeki. Yang penting buat saya sih apapun pekerjaan yang penting itu halal. Nggak dilihat dari profesinya. Tapi dilihat yang penting itu halal dan berkah. Halal dan berkah. Nah karena itu kamu juga suka sharing ilmu kamu ke yang lain. Iya. Oke aduh. Gimana enggak cewek-cewek banyak yang potek hatinya kalau ini udah menang. Oke baik. Ini sebelum kita dudukkan Andi Arsil ini ke kursi spesial kita ya. Apa nih? Ada pokoknya ya. Nah kursi yang kalau kamu kan teknik informatika. Aku teknik elektro. Bisa nyetrum. Kita lihat dulu. Bintang tabu kita satu lagi. Kita ajak ngerumpi berikut ini. Tia Arifin lahir di Palembang 22 Oktober 1994 mengawali karir sebagai artis di tahun 2012 saat memintangi film Gending Sriwijaya di tahun 2012 bersama Almarhumah Julia Perez dan Agus Kuncoro. 1 November 2015 dia menikah dengan Ashraf Khalid, putra bangsawan Malaysia yang kini menjadi suami Siti Nurhalisa. Pasnya menikah, ia mulai vakum dari dunia hiburan dan lebih banyak menetap di Malaysia. 31 Maret terlalu Tia pun melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Arif Jiwa Ashraf. Benarkah jika Tia sempat mengalami baby blues dan apa saja kegiatannya selama di Malaysia? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Tia Arifin apa kabar? Eh ini kan baru punya anak ya gimana suka dukanya punya anak? Kebanyakan suka sih Kak. Kebanyakan sukanya ya. Iya memang sih capek tapi enak lah ngeliat dia ketawa gitu tiba-tiba bangun pagi. Terus, kamu berarti di Malaysia sendiri merawat atau mama datang? Aku sekarang sendiri merawat. Sendiri merawat, terus gimana apa yang paling menantang ketika punya bayi? Pas awal-awal, pas baru dia lahir itu menantang karena kita gak tau tuh dia nangis tuh kenapa gitu. Apalagi aku baru kan jadi bingung misalnya nangis tuh dia mau diapain nih gitu. Ya us, ada yang salah, suka apa-siapa gitu ya. Tiga-tiga misalnya yang gak mau atau pokoknya lebih kita harus menebak-nebak gitu loh mbak. Itu yang menantang ya. Kalau sekarang udah sampai mana nih? Tahapnya mana? Apa yang bikin kamu yang menantang lagi apa nih sekarang? Sekarang yang menantang paling kita harus siap nih. Aku menebak speeding langsung. Jadi kalaupun dimanapun kalau dia mau susu aku harus siap gitu. Tapi untuk selebihnya itu aku lebih enjoy karena dia udah bisa ketawa sendiri. Bisa apa ya, bisa semuanya bisa. Bisa ada interaksinya lah gitu ya. Bisa ngeliat gitu. Jadi gimana proses melahirkannya, berapa jam kamu? Boy. Lama mbak. Lama. Jadi pas bukaan ke tiga itu jam 12 malam. Aku lahirnya itu besok siangnya. Kamu lahirnya? Eh, misalnya anaknya lahirnya. Jadi jam 12, bisa 12 jam. Iya. 12 jam. Kamu apain suami kamu waktu itu? Itu. Ini buat Andi Arsene siap-siap nanti kalau. Itu saat yang tepat kalau mau bahas dendam. Aku marah. Bahas dendam. Memang ada kayak gitu ya? Ada kan sakit banget ya. Iya, iya, iya. Sakit banget. Jadi suami itu menjadi pelampiasa. Gak bisa ngapa-ngapain ya mbak. Jadi kamu marahin suami kamu? Iya. Bingung lah apa sih laki-laki ya? Emang kita mau ngapain gitu ya? Tahu gak sebaiknya laki-laki itu ngapain? Doa. Doa. Dan pingin. Yuk gini. Kasih berlian segede-gedenya. Yeay. Langsung. Mas Nairin ada berlian. Mukanya sih. Oke. Rubifik kasih artikel nih buat Tia Arifin. Coba kita lihat bunyinya. Tia Arifin melahirkan si Tindur Halisa resmi jadi nenek. Gimana? Kita ingin tahu si Tindur Halisa punya cucu kayak gimana? Nah, bantuin kamu keluarga itu gimana menyambut kehadiran anggota keluarga baru? Pastinya happy. Pastinya semua karena mereka sudah lebih tua dari Tia. Jadi dapat bayi yang kecil. Jadi kayak flashback aja gitu loh mbak. Jadi, oh ini ciumbo bayi satu rumah itu jadi enak gitu loh. Jadi ingat lagi ya gitu. Udah lama soalnya gak ada bayi ya. Iya, gak ada bayi di rumah gitu. Jadi mereka pasti setiap pagi ntar aku harus absen gitu. Oh, enggak gak maksudnya. Supaya mereka ketemu bayi-baby. Karena mereka setiap hari mau ketemu sama Arif kan. Oh, jadi istilahnya ibunya udah gak di ini. Maunya ketemu sama anak ya. Iya, itu harus siap-siap loh. Macam itulah. Macam itulah, ya. Bapaknya apa lagi? Kenapa? Maksudnya gimana bapaknya? Maksudnya sekarang kan baby. Kedua maknya. Ketiga bapaknya. Oh, gitu. Jadi nanti kamu kalau udah punya istri, punya anak ya. Kamu akan jadi prioritas kedua setelah. Iya, yang dicari pasti anaknya dulu. Sama, saya juga akan nyari anaknya daripada kemudian. Eh, enak aja. Oke, baik. Sekarang mereka berdua sudah ada di sini. Gimana kalau mereka dua-duanya ya? Dua-duanya kita dudukin di kursi? Oh, kita video call siapa? Oh, kita telepon mas. Mas, siapa nama panggilannya? Ashraf. Ashraf? Mas Ashraf. Halo, Mas Ashraf. Eh, video call di mana? Oh, di situ. Sini, sini, sini. Kita pakai teknologi sekarang ya. Oh, FaceTime. FaceTime. Abis ini kamu ya, telepon ya. Cewek yang tadi itu ya. Ini lagi kenalan. Just kidding. Dia langsung. Aku telepon ya. Tapi nggak tahu dia lagi ngapain. Mas Ashraf lagi di mana? Lagi di Malaysia. Oh, kamu di sini, dia di Malaysia. Berapa lama kalian akan terpisah? Lusantar? Ada. Lusantar balik. Lusantar ke sini. Ih, bayinya lucu banget. Iya, lucu banget. Kamu nggak pengen, Andi? Pengen. Pengen ya? Iya deh. Mau kasih ke saya atau? Eh, enak aja. Usaha sendiri lah. Oke. Susah. Udah bisa kehubung belum? Lagi dicoba. Lagi dicoba. Hah? WHM-nya di belakang aku. Oke, ini dia. Ih, anaknya lucu banget sih. Mukanya sih siapa? Namanya siapa sih anaknya? Arif Jiwa. Oh, Arif Jiwa. Kenapa dikasih nama Arif Jiwa? Karena, iya. Dia lagi magang-mangang. Enggak, iya. Ini sambil nunggu, sambil luang. Sambil nunggu. Oke. Arif, Arif itu nama ayah aku Arifin. Jadi, jadi namanya Arif. Terus Jiwa itu nama kakeknya dari Ashram. Jadi Jiwa. Tahu artinya Arif apa? Apa tuh? Bijaksana, bijaksana. Iya, bijaksana. Jadi ini doanya menjadi seorang anak yang memiliki jiwa yang bijaksana. Iya, seorang pemimpin. Pasti itu laki-laki kan Arif itu namanya. Enggak, enggak perempuan. Hah? Oh, nanti aja. Oke, nanti aja. Kalau gitu, kita akan dudukan. Ini saat yang dinanti-nantikan oleh Andi Arsil ya. Duduk di kursi fitnah atau fakta? Kedua sama tiarifin silahkan. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Kamu udah pernah kan, Tia? Pernah, tapi abis itu ngomong lagi sih. Terus itu lagi. Jadi itu komentar di Arifin. Jadi, abis itu dia kapok. Kamu coba aja, Andi Arsil ya. Di kursi ini, kalian berdua akan menjawab pertanyaan saya dengan jujur. Apa adanya dari hati yang paling dalam dan tanpa berpikir panjang? Karena ini memang kebetulan terjadi atau betulan tidak terjadi? Apakah jawaban pertanyaan saya ini? Fitnah atau fakta? Andi Arsil fitnah atau fakta? Kalau kamu... Oh, ya kayak angker ya? Iya, makanya. Bagi minum dulu nggak? Baksanya gitu lagi. Kalau kamu itu dulu, dari dulu itu playboy. Karena dari SD udah punya pacar. Fitnah. Jawab. Apa tadi? Dari SD udah punya pacar? Fakta. Fakta. Sekarang punya pacarnya? Iya. Fitnah. Pernah ditanya punya pacar nggak, jawabannya fitnah. Ti Arifin fitnah atau fakta? Kalau kamu itu sesungguhnya, kangen banget ingin syuting lagi? Tapi karena belum dapat izin, akhirnya kamu sekarang rajinnya adalah bikin video sendiri alias nge-vlog. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh, nggak pengen syuting lagi? Oh, nggak pengen syuting tapi diizini, tapi belum aja mau gitu. Oh, belum aja mau. Ya, masih capek ya. Oke, baik. Fitnah atau fakta? Andi Arsil lagi. Saya lagi? Iya. Oke. Kalau kamu mengganti nama travel kamu, takut tetap pakai nama? Ini sampai sekarang Furkon. Dulu ala Furkon? Hah? Sekarang air travel. Kamu takut karena kamu harus ganti karena kamu nggak mau nanti dimintain royalti? Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah, kenapa ganti namanya? Karena dulu bisnis skornya memang untuk Aji dan Umbro, tapi sekarang lebih ke... Umum. Umum, ke corporate business. Lah kan kamu bisa keliling dunia sendiri kalau begitu? Nah. Nggak seru ya tapi keliling dunia sendiri? Makanya bikin travel. Nggak mesti tapi belum ada yang diajak ya? Iya. Gitu aja. Makanya cari yang cepat. Oke, Fitnah atau fakta kepada Ti Arifin. Bahwa saat pertama keluarga kamu tahu kamu hamil, kakak kamu Fitri langsung heboh injek jempol kakinya. Biar bisa ketularan kamu hamil. Mungkin fakta tapi aku ini nggak tahu. Mungkin aku tidur dia isek jempol. Biar ketularan. Udah ketularan belum? Doain aja. Amin. Fitnah atau fakta, Andi Arsil. Oke. Kamu memiliki keinginan terpendam selain hal-hal yang sudah kamu kerjakan itu, yaitu punya istri, dokter. Biar kalau sakit ada yang nyuntik. Fitnah atau fakta. Fitnah atau fakta? Fakta. Oh fakta yang ada. Fakta ya? Apa? Fakta. Ini nanya dulu. Nanya. Kenapa sih? Pernah kamu pengen punya istri itu dokter? Iya, fakta. Fakta ya? Pernah. Karena dulu pernah punya mantan seorang dokter. Terus asik? Ya maksudnya baik, enak diajak ngobrol. Karena rata-rata kan mereka yang suka baca, suka belajar gitu. Jadi membahas hal apa aja bisa. Bisa. Jadi kamu tuh cari cewek yang banyak baca. Yang smart. Yang smart. Aku smart. Iya kelihatan kok. Ya smart ya gitu ya? Iya. Tapi ada yang punya. Ada, ada, ada. Fitnah atau fakta Andi Arsi lagi? Kok bisa lagi? Gak apa-apa biarin aja. Kalau kamu pernah mutusin pacar. Karena dia orang yang ngambek kan. Terus suka minta diantar jemput lagi. Sampai kamu itu keteteran. Fitnah atau fakta? Fakta. Siapa? Siapa orangnya? Siapa? Ditanya lagi. Dia lagi kepo. Pernah ya? Jadi kamu tuh gak suka cewek yang suka ngambek gitu? Gak suka ya? Sebenarnya suka aja sih. Asal? Cuman jangan berlebih. Oh jangan keseringan. Iya. Oke. Fitnah atau fakta? Tia Arifin. Bahwa sejak menikah kamu itu jadi hobi masak. Tapi kamu cuma bisa masak ayam goreng saja. Ayam goreng. Upin-Ipin dong. Upin-Ipin. Karus berarti dia. Ini karus. Ini karus. Maksudnya aku tuh masak yang suami tuh makan. Berhubung suaminya makanya ayam. Bukan ayam goreng tapi ayam terpanyakit. Ayam-ayam. Pokoknya segala macam ayam diapain aja itu bisa? Jadi aku harus bisa. Jadi ayam tuh ada beberapa macam resep. Dia gak suka empe-empe? Hmm kurang. Oh kurang. Oh ya macam mana? Tata lah. Fitnah atau fakta lagi? Andi Arsil. Bahwa saat awal-awal kamu digosipin deket sama Ayu Ting Ting. Kamu itu sempat kaget karena saat mendapat SMS. Minal Aydin dari Ayu Ting Ting. Padahal kalian gak pernah tukeran nomor handphone. Yes. Jangan selayang berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Ruby. No secret. Jangan lupa like. 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 Terima kasih.